Hai Bailah kali ini kita akan mencoba membuat jen-e ya dari lengkap dengan yes oke dan reguler ya beserta drop-down ya drop-down untuk sitinya ke anda extract setelah anda download di Anda dapatkan di deskripsi video ini yang anda copy folder admin katalog dan image ya ke dalam folder toko online Anda kemudian di-replace ya kita coba ya namun sebelum itu Anda masuk ke database ya database kemudian disini tabel OC country dan anda pilih dulu kemudian OSI Geo Zone kemudian OSI Zone dan OSI Zone to Geo Zone Oke semua yang udah checklist anda hapus eh ya kemudian ada import ya import di sana di file yang sudah saya yang anda download ya ada di sana kita database untuk update kotanya ya anda update ya ada import ya kemudian udah kirim oke nah berhasil ya Nah setelah itu kita coba kita pergi ke toko online kita coba tes register ini tentang drop-down dulu ya Nah di sini drop-down kita coba Bandung dan kota sudah keluar ya Nah sini country ya Anda bisa rubah nanti jadikan provinsi di sini provinsi di sini kabupaten kota dan ini kota ya ya cara cara merubahnya adalah ada masuk ke katalog ke katalog kemudian ya karena menggunakan bahasa Inggris eh Anda pilih register ya di account ya kemudian City ini kita ganti dengan kota hai 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 country kita ganti dengan provinsi region atau state ini kita ganti dengan kabupaten atau kota ya hai 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 ini jika ingin diganti ya nah seperti ini sudah tampil seperti ini ya oke selanjutnya tentang shipping nya ya oke Anda masuk ke admin area dan aktifkan ini saya matikan dulu ya an install ya flat rate kemudian kita aktifkan jn-nya di sini sudah masuk tiga ya ada tiga metode shipping jn-nya ya pertama kita install dulu regular kemudian kita edit ya di sini ada kos nah kos ini kita enablekan dulu anda ambil di file di file yang sudah di download ya Hai kemudian anda copy ya anda paste di kos ya dan eh kita simpan ya namun sebelum itu kita cek dulu ya seandainya toko kita berada di Jakarta ya Jakarta kemudian kita mengirimnya ke Bukit Raya Hai yang ada di pekan baru ya misalkan seperti itu beratnya satu kilo kita coba cek di website jn-nya ya nah disini kita duduk sudah dapatkan tiga metode harganya harganya untuk sekarang kita regular ya di sini 28.000 kemudian anda cari di sini Hai Bukiraya ya Bukiraya ya Nah kemudian ada cari lagi di sini ada dua ya ada dua kota yang namanya Bukiraya ya untuk memastikan yang ingin kita input adalah anda masuk ke website halaman utama ya kemudian coba register di sini kita panggil Riau tadi ya di Riau pekan baru ya kita inginnya di Bukiraya yang di sini ya untuk melihat kodenya adalah klik kanan di kota ya inspeksi alaman kemudian di sini sudah ada ya 4810 untuk Bukiraya kodenya maka anda cari kode yang 4810 ya di sini 28.000 kita dapat tadi Anda tinggal mengisi di sebelahnya ini ya tanpa titik atau koma ya kemudian yang jnx oke juga seperti itu ya Anda tinggal lakukan copy cost nya sesuai dengan yang di download ya dan ini kode di sebelah belakangnya Anda tidak boleh berubah ya sekarang oke 24.000 ya ini kita masukkan dengan Bukiraya juga ya 4810 Oke kita simpan Hai setelah itu jenyes ya kita install dulu Hai copy cost nya ini seolah-seolah kita sebagai konsumen ya kita daftar dulu ya Hai check out ini seolah-seolah kita sebagai konsumen ya kita daftar hai 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 handa daftar di sini sesuai petunjuk ya nah disini kita coba kita diriau ya konsumennya diriau ya dia mau kirim barangnya juga diriau dan disini ini dia menulis alamat penagihannya dia menulis alamat penagihannya di riau kemudian delivery juga sama alamatnya kita continue ya nah seperti ini nah dia minta alamat yang sama dengan alamat penagihannya kita lanjutkan ini terjadi kesalahannya karena tidak tampil ya kenapa tidak tampil kalau kita cek disini ya Bukiraya kita cari lagi yang tadi 4810 ya tidak ada kita lihat cost hanya sebagian yang terisi tidak full semuanya nah kalau kita lihat disini ada 6000 ya untuk mengatasinya masuk ke database ya anda cari table oc setting ya masuk ke struktur disini ada value ya kita rubah ya jenisnya kita text ini kita menjadikan long text ya karena dia tidak bisa menyimpan banyak tadi ya sekarang kalau udah long text akan menyimpan lebih banyak ya data ini ya kita simpan kita cari Bukiraya lagi kita masukkan lagi ya cost nya ini regular tadi ya 28.000 save ya kita cek apakah udah masuk 6.000 ya oke sudah tersimpan ya kita cek sekarang kita coba oke udah keluar ya nah ini 28 karena kalau kita cek ya produk ini 10 kg ya maka 28.000 dikali 10 ya jadi 280 selanjutnya kita pilih nah disini juga ya kita rubah karena yang tersimpan hanya separoh ya harga juga kita rubah lagi ya untuk oke 24.000 kemudian untuk yes juga seperti itu ya karena anda ulangi lagi karena terjadi kesalahan ya untuk mengatasinya anda tinggal rubah di database tadi ya oke ini 35.000 kita isi 35.000 ya nah kita cek lagi kita ulang maka sudah tampil semua ya nah tadi disini harga sudah serubah ya kuantiti itu produk menjadi satu ya oke kita lanjut compare order ya kita lihat historinya ya disini sudah tampil ya ya tampil kota kode post dan ini ya untuk pengirimannya ya sebelah tadi untuk penagihannya oke nah sekarang kita cek di admin area ya yang berbelanja kita coba print invoice nah disini sudah lengkap ya payment udah lengkap semua disini ya sampai kota juga sudah tampil kemudian shipping detail ya kemudian product sudah tampil disini oke disini sudah lengkap ya dan ini sudah selesai ya sekarang kita coba sebagai tamu ya berbelanjanya kita menguji dengan drop down dan gna lagi ya oke ini kita coba berbelanja produk lain kalau kita lihat di view chatnya di bawah 1 kg kemudian estimasi kita bisa tes ya saya mengirimnya ke riau tadi ya karena riau sudah saya isi sudah kita isi biayanya tadi ya oke kita coba ke daerah lain ya maka kalau kita estimasikan belum ada ya karena harganya juga belum kita isi oke kita contohkan ya kita check out kemudian anda daftar sebagai tamu ya jadi daftar sebagai tamu ini tidak tersimpan ya untuk data customer cuma di order sudah ada invoice nya ya untuk mereka yang berbelanja tanpa mendaftar ya nah seperti ini dia berasal dari Medan misalnya ya dari kota Medan ya kemudian dia ingin kirim dia berbelanja ya dengan alamat yang berbeda dari penagihan dia mau kirim seperti ini dia mau kirim ke Sumatera Utara juga ya ke Kabupaten Asahan ke Aekkuasan ya jadi dia dari Medan Kota nah ini tidak tampil ya karena kita harus mengisi dulu ee kotanya ya biayanya di JNE oke kita cek ya dari Jakarta ke Aekkuasan ya kita cek betiki kita cari berapa biayanya oke jadi untuk setiap kota anda harus isi ya atau anda cari satu-satu disini ini dan itu pasti lama oke nah seperti ini ya tidak tampil oleh karena itu kita harus masuk ke shipping lagi ya di Hermenaria kita isi sama seperti Bukiraya tadi ya anda cari Aekkuasannya kekuasannya nah disini sudah tampil kita isi Rp20.000 tadi ya untuk regular untuk ok kita isi nah kita cek ya namun kita sebelum memastikannya ya kita cek dulu kode kota disini ya 6113 oke oke sudah sama ya Rp43.000 jadi kode kota di sebelah ini tidak boleh anda ubah ya nanti terjadi permasalahan oke setelah anda simpan ya untuk yes karena tidak ada kita biarkan saja kosong ya oke kita coba berbelanja nah disini sudah tampil ya Rp43.000 JNEOK dan regular JNE Yes tidak tampil ya kita lanjut ya kita order nah disini konsumen tidak bisa melihat lagi ya statusnya dia hanya bisa menerima dari email ya nah ini yang kita lihat ya oke kita lihat invoice ya ini alamat penagihan ya medan barat tadi ya ini sebelahnya sebelahnya alamat pengirimannya barang oke ada perbedaan ya karena dia mengisinya berbeda alamat tadi oke sekarang masalah drop down lagi ya untuk admin area kita bisa mengedit alamat untuk customer kita ya nah seperti ini anda bisa edit atau rubah ya anda bisa juga kita cek lagi ya setelah kita rubah oke sama ya sudah tersimpan kemudian anda bisa juga tambah ya nah setelah itu kita coba lagi untuk tambah customer lain ya dengan alamat seperti ini anda bisa isi ya nah ini sudah sudah lengkap dengan drop down eh hingga ke kota ya oke kita defaultkan addressnya ini kita mendaftarkan customer oleh admin ya nah oke alamannya ini ya sudah tersimpan oke kalau kita ingin login ya customer kita coba login yang kita daftarkan dari admin nah disini kita cek alamatnya dari tadi di cek kareng ya oke nah sudah selesai ya oke itu saja terima kasih